Leluhur tua, seorang ahli yang jauh melampaui alam Grandmaster telah muncul di dunia ini. Dia ingin menghancurkan dinasti Banteng Suci kami. Tolong bantu kami, leluhur tua. Kata Kaisar Agung Banteng Suci dengan hormat. Melampaui peringkat kelima dari Revi Ningki. Tidak bisakah kamu menyelesaikan sendiri masalah sekecil ini? Suara Banteng Raksasa itu menjadi sangat dingin. Ini memancarkan tekanan mengerikan yang menekan kelompok lima Kaisar Agung Sapi Suci. Budidaya ketiga jin bersaudara relatif rendah, dan mereka langsung muntah darah. Duke Kaldron Seng jatuh ke tanah dengan ledakan. Hanya Kaisar Agung Banteng Suci yang mampu bertahan. Wajah Kaisar Agung Banteng Suci menunjukkan sedikit kengerian, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Setelah sekitar empat atau lima nafas, semua orang tiba-tiba merasakan tekanan pada tubuh mereka menghilang. Baru setelah itu mereka menghela nafas lega. Adipati Dingseng dengan hati-hati mendonga dan melihat bahwa wajah Banteng Raksasa itu tampak menunjukkan sedikit ketakutan. Jejak, kelelahan. Ini satu-satunya artefak abadi yang aku sembunyikan. Ambillah. Setelah kau membunuh orang itu, ingatlah untuk mengembalikannya kepadaku. Banteng Raksasa itu membuka mulutnya dan pedang panjang terbang keluar. Dengan suara mendengung, ia menusuk ke tanah di depan Kaisar Agung Banteng Suci. Aura yang dikeluarkan pedang itu bahkan lebih mengerikan daripada aura Banteng Raksasa itu. Kaisar Agung Banteng Suci memperlihatkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Dia naik dan meraih gagang pedangnya, tapi pedang itu tidak bergeming sama sekali. Apa terburu-buru? Saya belum menghilangkan mantra pembatasnya. Dengan basis kultifasi Anda, Anda bahkan tidak akan bisa mengangkatnya. Sedikit ejekan terlihat di mata Banteng Raksasa itu. Setelah itu, ia melontarkan beberapa suku kata dengan ringan. Suku kata ini berubah menjadi tanda emas yang terbang ke pedang panjang. Sesaat kemudian, semua orang bisa merasakan aura pedang panjang melemah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan sangat cepat, aura pedang panjang itu menghilang. Itu sama menakutkannya dengan sebelumnya. Kaisar Agung Banteng Suci menarik sekali lagi dan akhirnya berhasil mencabut pedangnya. Dia langsung merasakan gelombang ki dari pedang memasuki tubuhnya. Pada saat berikutnya, Duke of Cauldron Seng dan yang lainnya menyaksikan dengan ngeri saat ki Kaisar Agung Banteng Suci terus meningkat. Segera, itu naik ke tingkat yang bahkan tidak dapat mereka pahami. Sejauh ini. Kakak, kamu. Adipati Ding Seng tercengang. Jadi ini adalah alam di luar alam master, sangat kuat. Kaisar Agung Banteng Suci memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa ki sejati di tubuhnya telah meningkat puluhan kali lipat. Pada saat ini, dia yakin bahwa dia bisa membunuh keberadaan yang levelnya sama dengannya dengan satu serangan. Terima kasih, penatua leluhur. Kaisar Agung Banteng Suci dengan bersemangat bersujud kepada Banteng Raksasa itu. Keluar. Banteng Raksasa itu berkata dengan ringan. Iya. Kaisar Agung Banteng Suci menganggup dengan hormat, lalu membungkuk lagi dan perlahan mundur keluar Aula. Kakak, dengan kultifasimu saat ini, jangan beritahu aku. Duke Cauldron Seng pertama-tama memandang Kaula dengan ketakutan, lalu memandang Kaisar Agung Banteng Suci dengan antisipasi. Itu benar. Dengan kultifasiku saat ini, aku seharusnya bisa menembus belenggu alam master. Ini semua berkat pedang ini. Pernahkah kamu mendengar itu? Leluhur tua menyebutnya artefak abadi. Sekarang, tahukah anda dari mana asal warisan klan sapi suci kita? Dahulu kala, kita mungkin adalah legenda. Abadi. Kaisar Agung Banteng Suci tersenyum dan dengan lembut mengelus pedang panjang di tangannya. Duke Ding Seng dan ketiga saudara Jin saling memandang dengan kaget. Mereka mungkin membutuhkan waktu lama untuk mencerna kejadian hari ini. Dengan pedang ini, mungkin, Kaisar Agung tidak perlu takut akan keberadaan itu lagi. Setelah anak tertua dari keluarga Jin memikirkan hal ini, hatinya yang terus-menerus gelisah tiba-tiba menjadi tenang. Sebaliknya, digantikan oleh ekstasi. Tidak lama setelah kelompok lima Kaisar Banteng Suci pergi, Banteng Raksasa itu perlahan membuka matanya dan menatap ke langit. Matanya menunjukkan sedikit kesedihan. Bertahun-tahun telah berlalu. Sudah waktunya, dia kembali, kan? Negara umum ilahi telah hancur. Itu telah dianeksasi oleh Tianlong Country. Lebih dari 300 prajurit alam Xiantian dan 6 Grandmaster telah muncul di negeri Tianlong. Semuanya berasal dari keluarga Zhao. Diduga negara Tianlong memiliki makhluk abadi yang turun ke dunia fana. Sekte ilahi Beisuan telah muncul dan menyapu dunia. Banyak orang percaya telah bergabung dengan sekte tersebut. Seperti wabah penyakit, berita itu menyebar ke seluruh dinasti langit hampa. Negara-negara besar dan kecil di bawah dinasti langit void semuanya bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar setelah menerima berita tersebut. Mereka takut negeri naga langit akan menyerang mereka suatu hari nanti. Karena itu, banyak pemimpin negara telah mengirim utusan ke negeri naga langit. Yang mereka inginkan hanyalah perdamaian. Kota Seratus Gunung adalah salah satu kota pertama yang menerima berita tersebut. Semua pembudidaya dan warga sangat gembira karena mereka tahu bahwa keluarga Zhao, yang memiliki lebih dari 300 prajurit Rilem Siantian, adalah keluarga Zhao. Ketika Huang Batian mendengar hal ini, dia juga menerima pesan dari putrinya, menyebabkan ekspresinya menjadi sangat ketakutan. Dia secara pribadi pergi ke Zhao Manor dan bersiap untuk menyerahkan semua bisnis keluarga Huang. Namun, gerbang Zhao Manor tertutup rapat, dan Huang Batian merasa sangat khawatir. Huang Batian memutuskan untuk pergi ke kota Kekaisaran. Inilah yang dikatakan putrinya kepadanya. Tidak peduli apa, dia harus menyelesaikan dendam antara keluarga Huang dan keluarga Zhao. Kalau tidak, dia akan dikutuk selamanya. Biar ku beritahu padamu, aku ada di sini hari itu. Aku melihat telapak tangan pemimpin sekte dengan mataku sendiri. Cek-cek, sayang sekali kamu tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lihat tempat ini. Saat ada abadai, sebuah danau akan muncul di sini. Kekuatan seperti itu. Cara seperti itu, dan Anda masih berani meragukan pemimpin sekte. Dari mana dia datang? Dia pasti makhluk surgawi yang turun dari surga. Sekelompok seniman bela diri berkumpul di sekitar cetakan telapak tangan besar yang dibuat ningki. Banyak dari mereka adalah pengikut sekte ilahi mistik utara. Mereka menjelaskan kepada yang lain apa yang terjadi hari itu dengan air liur mereka berterbangan kemana-mana. Para seniman bela diri di sekitarnya tercengang ketika mereka mendengarkan cerita mereka. Lalu, mereka saling memandang. Mereka melihat cetakan telapak tangan raksasa di depan mereka, yang tidak bisa dipalsukan. Mata mereka dipenuhi kekaguman. Pada saat ini, ada tiga pria dan dua wanita berdiri di samping cetakan telapak tangan raksasa, diam-diam merasakan sisa kisurgawi. Akhirnya, pria tertinggi melihat ke arah kerumunan dan berkata, Mungkin informasi yang kami terima benar. Ini bukan tipuan kecil yang dilakukan oleh bangsa naga langit, tapi seseorang benar-benar membunuh kami. Sebaliknya, ada bekas pukulan telapak tangan. Tuan, apakah benar ada orang yang salah di dunia ini? Bukankah itu berarti dinasti Tian Su dalam bahaya? Dua pria dan dua wanita lainnya terkejut. Jika pihak lain benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, berapa banyak serangan telapak tangan yang dapat ditahan oleh dinasti Tian Su? Kalau kita ingin tahu apakah itu benar atau tidak, kenapa kita tidak mengunjunginya dan mencari tahu? Kaisar kekosongan surgawi tersenyum. Mendengar hal tersebut, keempat murid langsungnya menjadi serius. Bagaimanapun, mereka akan bertemu dengan pemimpin sekte legendaris dari sekte ilahi Suan Utara. 2182 Undang dia masuk. Gansu berkata dengan suara yang dalam. Di masa lalu, jika Kaisar Agung Tian Su datang, Gansu akan menyambutnya setidaknya seratus mil jauhnya. Tapi sekarang, negeri Tianlong berbeda dari sebelumnya. Ada enam master di alam Grandmaster dan ratusan master alam bawaan. Ada juga makhluk surgawi. Di mata Gansu, Kaisar Agung Tian Su bukan lagi ancaman. Eksistensi yang tak terkalahkan dan menakutkan direduksi menjadi manusia biasa. Tak lama kemudian, lima sosok memasuki istana. Banyak orang di istana tampak gelisah. Bagaimanapun, nama Kaisar Tian Su sudah dikenal sejak lama. Kaisar Tian Su datang secara pribadi hari ini. Mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Gansu tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Tian Su melirik Gansu dengan acuh-ta'acuh sebelum mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Tatapannya tertuju pada Kian Long dan yang lainnya sejenak sebelum kembali ke Gansu. Dia tersenyum dan berkata, Gansu, jangan bertele-tele. Hari ini, saya di sini untuk menemui pemimpin sekte dari sekte ilahi mendalam utara. Bisakah kamu memperkenalkanku padanya? Gansu tertegun dan menatap Kian Long. Guru biasanya mengasingkan diri. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk bertemu Kaisar Tian Su. Kian Long berdiri dan tersenyum. Kemarahan melintas di mata empat murid langsung di belakang Tian Su. Tuan mereka adalah pemimpin dinasti Tian Su. Siapa yang tidak bisa dia temui? Datang ke Kian Long sudah merupakan suatu kerendahan hati. Namun, pihak lain bersikap kasar. Mereka belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Namun, aku bisa mengirim pesan untuk permaisuri agung. Silakan ikut denganku. Kian Long tersenyum dan berjalan keluar istana. Melihat ini, Kaisar Tian Su tersenyum dan mengikuti. Dia telah berkultivasi ke wilayahnya saat ini dan mentalitasnya telah dilatih secara ekstrim. Dia tidak akan marah pada sikap Kian Long. Jauh di dalam istana, ada halaman terpencil. Itu sederhana dan tanpa hiasan. Kian Long membawa mereka berlima ke pintu. Dia memandang Kaisar Tian Su dan memasuki halaman. Tuan, pemimpin Sekte Dewa Suan Utara sangat boros. Dia membuatmu menunggu di sini secara pribadi. Seorang murid perempuan bergumam dengan tidak senang. Meskipun tiga orang lainnya tidak berani berbicara, terlihat jelas dari ekspresi mereka bahwa mereka memiliki pemikiran yang sama dengan murid perempuan tersebut. Lu Dai, jangan kasar. Oasis surgawi berkata dengan tenang. Ya Tuan. Murid perempuan bernama Lu Dai mengangguk. Tidak lama kemudian, Kian Long kembali ke kerumunan. Dia mengangguk pada Tian Su dan berkata, Kaisar Agung, guru telah setuju untuk bertemu denganmu, tetapi dia sedang berlatih. Jangan ganggu dia sampai dia selesai. Tin Ju. Bukankah hal seperti ini sebaiknya dihindari? Mengapa mereka masih membiarkan mereka masuk? Bahkan Heavenly Oasis merasa ini aneh. Namun, karena Kian Long ingin bertemu dengan mereka, mereka tidak mempedulikan hal ini dan mengikuti Kian Long ke halaman. Di halaman, Ning Ki perlahan berlatih Tai Chi. Dia semakin merasa bahwa teknik Tin Ju ini menyembunyikan semacam misteri yang mendalam. Hanya saja dengan kultivasinya saat ini, dia tidak dapat menemukannya. Namun, sejak dia mulai berlatih Tai Chi, fisik Dewa Iblis Abadi Primordial Ning Ki menjadi semakin harmonis. Prosesnya sangat lancar, dan tidak terasa mendadak seperti sebelumnya. Terlebih lagi, aura Iblis pada tubuh Iblis perlahan-lahan melemah. Namun bukan saja kekuatannya tidak melemah, namun malah semakin kuat. Jika saya mengolah Tin Ju Tai Chi secara ekstrim, akankah berbagai kekuatan di tubuh saya menyatu menjadi satu? Jika saya benar-benar bisa mencapai level ini, kekuatan saya mungkin akan meningkat beberapa kali lipat. Pada saat itu, siapa yang bisa memastikan apakah saya Abadi atau Iblis? Teknik Tin Ju macam apa ini? Bisakah itu digunakan untuk menyerang seseorang dengan sangat lambat? Beberapa orang yang awalnya menantikan teknik Tin Ju Ning Ki langsung tercengang. Mata mereka perlahan-lahan dipenuhi keraguan. Hanya ekspresi Heavenly Oasis yang tidak berubah. Sebaliknya, dia memandang teknik Tin Ju Ning Ki dengan sangat serius. Perlahan-lahan, matanya menunjukkan sedikit keraguan. Sekilas, teknik Tin Ju ini terlihat sangat sederhana. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia dapat melihat ada sesuatu yang istimewa pada benda itu. Namun, apa sebenarnya itu? Dia untuk sementara tidak dapat melihatnya. Setelah sekitar satu jam, murid perempuan bernama Ludai akhirnya tidak tahan lagi. Dia berkata dengan suara rendah, bahkan anak berusia tiga tahun pun tidak bisa membunuh teknik Tin Ju seperti itu. Hah! Kian Long menatap Ludai dengan dingin. Niat membunuh di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Ludai, diamlah. Heavenly Oasis mengerutkan kening dan memarahi. Tuan, kakak muda benar. Teknik Tin Ju ini memang tidak bisa membunuh. Itu benar. Pada saat itu, Ningki perlahan menarik Tin Ju-nya dan tersenyum pada Heavenly Oasis. Melihat ini, Heavenly Oasis mengungkapkan ekspresi canggung. Dia maju selangkah dan berkata, Saya adalah Oasis surgawi. Ini adalah murid-murid saya. Maaf telah membuat Anda tertawa. Adalah normal bagi orang biasa untuk tidak dapat melihat rahasia Tin Ju Tai Chi ini. Jika mereka dapat memahaminya, itu akan menjadi tidak normal. Ningki tersenyum dan berkata, Of! Sengaja membuat bingung. Wajah kecil Ludai menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Sebenarnya, sejak awal, dia sangat tidak puas dengan pemimpin sekte dari sekte ilahi mistik utara. Alasan utamanya adalah dia merasa gurunya telah dianiaya di sini. Dengan status tuannya, meskipun dia tidak keluar untuk menyambut mereka, dia seharusnya mengambil inisiatif untuk menyambut mereka. Pada akhirnya, dia tinggal di halaman yang kumuh dan bahkan membuat mereka menunggu untuk diberitahu. Cukup. Kian Long menatap Ludai dengan dingin. Suasananya sepertinya menjadi agak tegang. Ningki melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Kian Long baik-baik saja. Kemudian, dia tersenyum pada Heavenly Oasis dan berkata, Mengapa kamu ada di sini hari ini? Rumor mengatakan bahwa pemimpin sekte dari sekte ilahi mistik utara adalah sosok yang abadi. Aku belum pernah melihat yang abadi sepanjang hidupku. Aku datang ke sini hari ini untuk melihat apakah memang ada yang abadi di dunia ini. Heavenly Oasis menangkupkan tinjunya dan berkata, Keabadian, hehehe, bahkan yang abadi pun akan mati. Jika kita berbicara tentang keabadian, mungkin hanya orang itulah yang bisa hidup selamanya. Ningki tersenyum tipis dan menatap ke langit. Little Six mengatakan bahwa Kaisar Abadi pun hanya bisa hidup selama puluhan ribu tahun. Bagi orang awam, jumlah waktu ini tidak dapat diukur dan tidak berbeda dengan keabadian. Namun, bagi yang abadi, ini juga merupakan angka yang memiliki akhir. Pada tingkat tinggi, satu pengasingan bisa berlangsung puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun. Bahkan jutaan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun, tidaklah terlalu jauh. Mungkin hanya Dao Surgawi yang tidak dapat disentuh dan dipahami orang yang merupakan keabadian sejati. Namun, tidak diketahui apakah Dao Surgawi memiliki kehendaknya sendiri atau apakah itu adalah tatanan alami alam semesta. Yang abadi juga bisa mati. Oasis Surgawi sedikit terkejut. Lalu, sedikit keheranan muncul di matanya. Jika orang ini dapat mengatakan hal seperti itu, apakah dia benar-benar makhluk abadi yang turun dari surga? Kamu telah mencapai tujuanmu hari ini. Silakan pergi. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia abadi? Keempat murid Oasis Surgawi memandang Ningki dengan aneh. Eh, ada tamu yang datang. Menarik. 2.183 Kaisar Banteng Suci Puluhan juta orang di kota kekaisaran mengangkat kepala mereka dengan takjub. Kebanyakan dari mereka secara tidak sadar menggigil. Bagaimanapun, Kaisar Agung Banteng Suci adalah sosok legendaris bagi mereka. Dia adalah salah satu dari tiga orang terkuat di dunia ini. Siapa yang mengira bahwa dia secara pribadi akan datang ke kota kekaisaran Tianlong Country? Dia datang untuk membunuh yang abadi hari ini. Apakah dia sedang berbicara dengan pemimpin sekte ilahi Beisuan? Menarik. Kaisar Banteng Suci berani datang meskipun dia tahu bahwa yang abadi sangatlah kuat. Dia memang sosok setingkat Kaisar. Banyak prajurit yang belum pernah melihat metode Ningki dengan mata kepala sendiri menunjukkan sedikit antisipasi saat ini. Beberapa dari mereka datang dari tempat yang sangat jauh, beberapa adalah ahli dari negara umum yang saleh, dan beberapa adalah eksistensi yang mengasingkan diri di negara Naga Langit. Sejak mereka mengetahui bahwa negara umum yang saleh telah dikalahkan oleh negara Naga Langit. Sejak mereka mengetahui bahwa bangsa umum yang saleh dikalahkan oleh Tianlong, mereka semua keluar dari pengasingan dan berkumpul di kota kekaisaran. Di dalam istana kekaisaran. Ketika Gansudan yang lainnya mendengar suara Kaisar Agung Banteng Suci, mereka semua keluar dari aula utama dan menatap ke langit dengan ekspresi serius. Mereka melihat seorang pria kuat berbaju besi perak berdiri di udara. Tinggi badan pria ini sungguh luar biasa. Tingginya dua kali lebih tinggi dari orang normal. Tingginya setidaknya lima meter. Itu memang Kaisar Banteng Suci. Di dunia ini, hanya garis keturunan suku Banteng Suci yang bisa menjadi begitu besar di bawah rangsangan Yuan Sejati. Dia datang untuk membunuh yang abadi hari ini. Mungkinkah karena orang itu? Tidak peduli apa tujuannya, dia pasti akan mati kali ini. Para pemimpin sekte utama saling memandang, lalu ke Ding Feng dan yang lainnya. Kaisar Banteng Suci Lu Dai dan yang lainnya melihat sosok di udara dengan mulut ternganga. Dia datang juga. Mungkinkah? Ekspresi Tian Su aneh. Dia memandang Kaisar Banteng Suci dan kemudian ke Ningqi. Tuan, kupikir dinasti Banteng Suci akan menghilang untuk sementara waktu. Aku tidak menyangka Kaisar Banteng Suci akan datang secara pribadi. Selama kita membunuhnya, dinasti Banteng Suci akan runtuh dengan sendirinya. Qianlong menangkupkan tangannya dan berkata. Ningqi tersenyum dan berkata kepada Tian Su, apakah dinasti Tian Su Anda punya kartu truf? Tian Su tercengang. Apa maksudmu? Jika kamu tidak memiliki kartu truf, maka dinasti Tian Su dan dinasti Zijun bersama-sama tidak akan bisa menandingi Kaisar Banteng Suci. Kamu beruntung dia tidak menelan kedua dinastimu. Ningqi tersenyum. Bagaimana ini mungkin? Guru saja sudah cukup untuk menghadapi Kaisar Banteng Suci. Kupu-kupu hijau melengkungkan bibirnya. Apa maksudmu? Ekspresi Heavenly Oasis menjadi serius. Apakah kamu melihat pedang di tangannya? Itu adalah senjata peri. Dengan senjata peri di tangannya, belum lagi mereka yang berada di alam guru, bahkan dua alam yang lebih tinggi pun akan dikalahkan oleh pedangnya. Ningqi tersenyum. Dua bidang lagi. Ekspresi Heavenly Oasis dan Qianlong berubah. Kupu-kupu hijau dan yang lainnya memandang Ningqi seolah-olah mereka sedang melihat pembohong yang penuh kebohongan. Belum lagi dua alam besar, mereka bahkan belum pernah melihat alam yang lebih tinggi dari alam Grandmaster. Konsep seperti apa yang dimaksud dengan dua alam besar? Itu tidak ada sama sekali. Apa? Bukankah mereka mengatakan bahwa makhluk abadi telah turun ke dunia fana? Tapi sekarang dia tidak berani keluar. Gansu, berapa lama kamu ingin bersembunyi di istana? Kaisar Agung Banteng Suci tertawa panjang, dan suaranya menyebar ke segala arah dengan bantuan esensi intisarinya. Berani sekali kamu, beraninya kamu menghina Master Sekte. Kaisar Agung Banteng Suci tidak menghormati makhluk abadi, jadi dia harus mati tanpa dikuburkan. Waktu kematianmu telah tiba. Tiba-tiba, gelombang kutukan datang dari kota ke Kaisaran. Kaisar Agung Banteng Suci menunduk dan sedikit mengernyit. Beberapa orang yang mengutuknya bahkan bukan seniman bela diri, mereka hanyalah seniman bela diri alam esensi intisari. Biasanya, orang-orang ini bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengannya. Tapi hari ini, mereka berani mengutuknya dengan kata-kata jahat seperti itu. Di kejauhan, Adipati Dingseng dan ketiga saudara Jin tidak mendekati kota ke Kaisaran demi alasan keamanan. Ketika Dukai Dingseng mendengar kutukan datang dari kota ke Kaisaran, dia hampir tidak dapat menahannya lagi. Kakak tertua Jin buru-buru menariknya kembali, Dukai Dingseng, bersabarlah sebentar lagi. Setelah Kaisar Agung Banteng Suci membunuh orang itu, kamu dapat membunuh semua orang di kota ke Kaisaran Naga Langit. Tidak apa-apa juga. Huff, biarkan mereka bernapas lebih lama. Adipati Dingseng mencibir. Kaisar Agung Banteng Suci, mengapa kamu tidak pergi ke dinasti Oasis Surgawi atau dinasti Zijun? Mengapa kamu datang ke negeri Naga Langit Kecilku? Gansu berkata dengan keras. Meskipun dia tidak bisa menerobos udara, suaranya hanya sedikit lebih lemah daripada suara Kaisar Agung Banteng Suci. Ding Feng dan yang lainnya berdiri di samping Gansu dan menatap dingin Kaisar Agung Banteng Suci. Seolah-olah mereka sedang melihat mayat. Kamu akhirnya mau keluar. Kudengar makhluk abadi dari negeri Naga Langitmu telah turun. Suruh dia keluar dan mati. Hari ini, saya di sini untuk membunuh makhluk abadi ini. Kaisar Agung Banteng Suci tertawa dengan gila-gilaan. Tiba-tiba, tubuhnya mengeluarkan aura yang menakutkan. Tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak lama kemudian, dia menjadi raksasa setinggi dua sang. Aura ini jauh melampaui alam Grandmaster. Kaisar Agung Banteng Suci telah menerobos. Semua orang terkejut. Mereka memandang Kaisar Agung Banteng Suci dengan sedikit keraguan di mata mereka. Kebanyakan dari mereka pernah melihat Kaisar Agung Banteng Suci dan Kaisar Agung Oasis Surgawi sebelumnya. Pada saat ini, aura Kaisar Agung Banteng Suci telah jauh melampaui aura Kaisar Agung Oasis Surgawi. Hanya ada satu kemungkinan. Dia telah menembus belenggu alam Grandmaster dan melangkah ke dunia yang benar-benar baru. Ini, karena Pedang Surgawi. Kaisar Agung Oasis Surgawi segera bereaksi. Tidak ada alasan bagi Kaisar Agung Banteng Suci untuk tiba-tiba menerobos dan memasuki alam berikutnya. Dia memikirkan tentang Pedang Surgawi yang disebutkan Ningki. Kemungkinan besar karena Pedang inilah Kaisar Agung Banteng Suci memiliki kekuatan seperti itu. Tidak heran dia mengatakan bahwa bahkan gabungan dinasti Oasis Surgawi dan dinasti Sijun tidak akan menandingi Banteng ini. Aku tidak menyangka dia memiliki kartu truf seperti itu. Jika kamu ingin tahu, pergilah dan temui dia secara pribadi. Ningki tersenyum. Kaisar Agung Banteng Suci tidak ada di sini untuk mencari guru. Kupu-kupu hijau berseru. Dalam hatinya, dia sudah menganggap Ningki sebagai pembohong. Kalau tidak, mengapa dia meminta gurunya untuk disalahkan? Kaisar Agung Oasis Surgawi tidak berpikir demikian. Dia memandang Kaisar Agung Banteng Suci dengan ekspresi serius. Pada saat berikutnya, sosoknya menerobos udara dan muncul di depan Kaisar Agung Banteng Suci. Oasis Surgawi, Anda di sini juga? Kaisar Agung Banteng Suci sedikit terkejut. Bull, kamu sudah menerobos ke alam Grandmaster. Kaisar Agung Oasis Surgawi berkata dengan suara yang dalam. Saya rasa begitu. 2.184 Semacam. Seperti yang diharapkan, kekuatanmu berasal dari pedang Surgawi ini. Ada kilatan pemahaman di mata Tian Su. Dia sedikit iri. Dia dan Kaisar Agung Banteng Suci sudah saling kenal sejak lama. Ketika mereka masih muda, mereka adalah rival. Pada akhirnya, mereka berdua mencapai peringkat ke-9 dari alam Grandmaster dan menjadi penguasa dinasti. Dapat dikatakan bahwa kisah antara dia dan Kaisar Agung Banteng Suci sangatlah rumit. Dapat dikatakan bahwa Kaisar Banteng Suci mempunyai kartu as yang luar biasa. Oasis Surgawi, apakah kamu datang ke sini hari ini untuk bergabung dengan orang itu untuk melawanku? Bibir Kaisar Banteng Suci melengkung. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Lalu bagaimana jika aku tidak melakukannya? Oasis Surgawi tersenyum. Ya, aku akan menggunakan pedang ini untuk membunuhmu. Orang yang kamu besarkan hanya berada di peringkat ke-5 alam Grandmaster. Dia tidak akan mampu mendukung dinasti Oasis Surgawi. Jika tidak, maka berdirilah di atasku. Ayo bergabung dan bunuh orang itu. Kaisar Banteng Suci tersenyum. Sebenarnya, aku ingin melihat seberapa kuat seseorang yang telah melampaui alam Grandmaster. Mengapa kita tidak bertarung dulu dan kemudian aku akan memberitahumu jawabanku? Oasis Surgawi tersenyum. Jika itu masalahnya, jangan salahkan pedangku karena tidak kenal ampun. Kaisar Banteng Suci tertawa dingin. Saat berikutnya, sosoknya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan Heavenly Ogre. Ketika para penggarap di kota kekaisaran melihat ini, jantung mereka berdegup kencang. Mereka sangat gugup, terutama keempat murid Heavenly Ogre. Mereka lah yang paling gugup. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, lengan raksasa Surgawi telah dipotong oleh Kaisar Banteng Suci. Hatinya juga tertusuk. Ogre Surgawi, jika kamu berdiri di sisiku, kamu tidak perlu mati. Jarak keduanya kurang dari satu inci. Jejak rasa kasihan melintas di mata Kaisar Agung Banteng Suci. Musuh yang dia lawan selama bertahun-tahun tiba-tiba mati. Hal itu membuatnya merasakan kehilangan seolah hatinya telah dilubangi. Apakah ini kekuatan seseorang yang telah melampaui alam Grandmaster? Wajah Surgawi Ogre pucat, dia menyeringai. Untuk bisa merasakan kekuatan ini sebelum aku mati, aku sudah puas. Hah! Kaisar Banteng Suci menderu dan menendang raksasa Surgawi. Raksasa Surgawi segera meluncur turun dari pedang dan jatuh ke arah Ningki. Di saat yang sama, aliran darah keluar. Kaisar Agung Tiansu sudah mati. Gansu dan yang lainnya menatap pemandangan ini dengan kaget. Kaisar Agung yang bermartabat, penguasa Kerajaan Langit Kekosongan, telah mati di depan mereka hanya dalam beberapa tarikan napas. Menguasai Ketika kupu-kupu hijau dan yang lainnya melihat ini, mereka menjerit memilukan. Satu demi satu, mereka terbang, berniat menangkap Kaisar Agung Tiansu. Pada akhirnya, sebelum mereka sempat bereaksi, sudah ada sosok di udara, memegang erat Kaisar Agung Tiansu. Tuan Beiksuan. Itu adalah Master Kultus. Sekte Master telah muncul. Kaisar Agung Banteng Suci pasti akan mati hari ini. Master Sekte adalah makhluk surgawi. Tidak mungkin dia bisa menandingi Master Sekte. Kota Kekaisaran segera mendidih. Apakah itu bangsawan atau rakyat jelata? Ketika mereka melihat Ningki, mata mereka dipenuhi dengan fanatisme. Lepaskan Tuan. Kupu-kupu hijau menjerit, dan dengan air mata mengalir di wajahnya, dia menusuk punggung Ningki. Beraninya kamu. Kian Long segera bereaksi dan melayang ke langit. Namun, sebelum dia bisa mencapai kupu-kupu hijau, pedang kupu-kupu hijau telah mendarat di Ningki. Namun, lapisan tipis cahaya kemasan muncul di tubuh Ningki, menghalangi kekuatan pedang. Ketika Kian Long melihat ini, dia menghela nafas lega. Namun, cara dia memandang kupu-kupu hijau dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Wanita ini telah berulang kali menyinggung Ningki. Jika bukan karena perintah Ningki, dia tidak akan peduli apakah dia adalah murid pribadi Kaisar Agung Tian Su atau apakah dia seorang Grandmaster. Bahkan jika dia harus mengerahkan satu juta pasukan, dia akan membunuh wanita ini. Melihat kupu-kupu hijau hendak menyerang, sebelum Kian Long bisa melakukan apapun, kakak-kakak senior dan kakak-kakak juniornya buru-buru menghentikan kupu-kupu hijau. Adik perempuan, jangan gegabuh. Tetapi tuan ada di tangannya. Senior ini tidak punya alasan untuk membunuh guru. Mari kita amati situasinya dulu. Kupu-kupu hijau berangsur-angsur menjadi tenang dan menatap Kaisar Agung Banteng Suci. Kemudian, dia menatap Sky Void di tangan Ningki dengan cemas. Saat itu, aura langit hampa sangat lemah. Apakah kamu orang yang mengaku abadi? Hehe, sepertinya kamu punya beberapa trik di lenganmu. Kaisar Agung Banteng Suci memandang Ningki dan tersenyum tipis. Jejak ketakutan muncul di kedalaman matanya. Jika dia tidak memiliki pedang surgawi yang dipinjamkan oleh Penatua, dia yakin bahwa dia tidak akan menjadi lawan Ningki. Ini adalah Indra ke-6 seorang kultifator. Saya akhirnya melihat keterampilan seseorang di atas alam Grandmaster. Sayangnya harganya terlalu tinggi. Sky Void tersenyum lemah pada Ningki. Selama kamu masih bernafas, tidak apa-apa. Harganya tidak terlalu mahal. Ningki tersenyum. Ketika Kaisar Agung Banteng Suci melihat Ningki mengabaikannya dan berbicara dengan seseorang yang akan mati, matanya berkilat marah. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, tangan Ningki tiba-tiba memancarkan cahaya putih redup. Saat cahaya putih ini menyentuh Sky Void, cahaya itu langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Kemudian, semua orang melihat pemandangan yang luar biasa. Lengan Sky Void yang terputus perlahan tumbuh kembali. Luka di dadanya juga mulai sembuh, dan auranya berangsur-angsur bertambah kuat. Dalam waktu kurang dari 20 nafas, Sky Void lengkap muncul di depan semua orang. Satu-satunya perbedaan adalah pakaiannya menjadi berlengan pendek, dan ada lubang di dadanya. Ningki melepaskan tangannya, dan langit hampa melayang di udara. Dia melihat tangannya dengan kaget, lalu ke dadanya. Lalu, dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Dia sangat terkejut. Dia sangat yakin bahwa jantungnya telah tertusuk oleh Pedang Kaisar Agung Banteng Suci. Dia akan mati. Memang benar, dia menemukan bahwa tubuhnya sangat bagus. Bahkan beberapa luka tersembunyi yang dideritanya di masa lalu telah hilang. Hidup mati, daging dan tulang. Ini adalah keterampilan yang abadi. Mereka yang tidak terlalu percaya pada keberadaan Ningki membuka mulut lebar-lebar dan menatap Ningki dengan kaget. Lambat laun, sedikit fanatisme muncul di mata mereka. Ada pun bagi mereka yang awalnya percaya pada Ningki, ketika mereka melihat bahwa Ningki memiliki keterampilan lain yang dapat lebih mencerminkan identitasnya sebagai makhluk abadi, keyakinan mereka padanya semakin kuat sekali lagi. Mas, Tuan. Ludai memandang oasis surgawi dengan ekspresi terkejut. Setelah memastikan bahwa Heavenly Oasis telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, dia menatap Ningki dengan sedikit ketakutan di matanya. Metode Ningki berada di luar pemahamannya tentang dunia ini. Sebenarnya ada seseorang yang bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus. Bagaimana ini mungkin? Berdirilah di samping. Ningki terkekeh. 2.185 Melihat Kaisar Banteng Suci tidak berbicara, Ningki tersenyum. Dia mengulurkan tangan dan pedang di tangan Kaisar Banteng Suci terbang ke tangan Ningki. Pada saat ini, pedang itu sepertinya merasakan tuannya telah berubah. Ningki tidak memiliki otoritas, jadi tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan energi pedang yang dapat menghancurkan seseorang. Ningki langsung menghancurkan energi pedang. Namun, begitu energi pedang meletus, Ningki langsung menghancurkannya. Aura pedang perlahan-lahan melemah dan kemudian menjadi tenang. Ketika kekuatan di tubuhnya menghilang seperti air mengalir, Kaisar Banteng Suci akhirnya bereaksi. Dia menatap Ningki dengan kaget, sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak tahu bagaimana Ningki merebut pedang abadi dari tangannya. Kali ini, ketika dia datang ke Tianlong, dia memikirkan banyak skenario. Satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah pedang yang dipinjamkan leluhurnya akan jatuh ke tangan orang lain. Di bawah pengawasan semua orang, aura Kaisar Agung Banteng Suci dengan cepat anjok. Segera, itu mirip dengan oasis surgawi. Ketika Heavenly Oasis melihat ini, dia tersenyum. Benar saja, kekuatan Kaisar Agung Banteng Suci berasal dari pedang surgawi ini. Ningki, yang dengan santainya bisa merebut pedang surgawi, memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Seberapa tinggi tingkat budidaya Ningki? Berpikir tentang bagaimana Ningki menyelamatkannya, oasis surgawi memandang Ningki dengan sedikit rasa hormat. Tidak diragukan lagi, Ningki adalah tokoh dikdaya yang telah melampaui alam Grandmaster. Dia jauh lebih kuat daripada Kaisar Banteng Suci, yang telah menggunakan kekuatan luar untuk menerobos ke alam Grandmaster. Jauh lebih lemah. Aura Kaisar Banteng Suci telah melemah. Jadi itu semua karena pedang itu. Itu sebabnya Kaisar Banteng Suci begitu kuat. Pedang apa yang bisa memberikan kekuatan seperti itu kepada Kaisar Banteng Suci? Bahkan oasis surgawi, yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, tidak dapat bertahan lebih dari 10 nafas. Semua orang di kota kekaisaran menghela nafas lega dan dengan penuh rasa ingin tahu melihat senjata surgawi tingkat rendah di tangan Ningki. Ningki menunduk dan tiba-tiba menjentikan ujung pedang dengan jarinya. Ujung pedangnya langsung patah. Pemandangan ini menyebabkan mata Kaisar Banteng Suci melotot. Matanya merah dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Kemudian, Ningki menjentikan pedangnya untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya. Senjata surgawi tingkat rendah di tangan Ningki pecah berkeping-keping. Segera, hanya gagang pedang yang tersisa. Pedang yang patah itu jatuh langsung ke tanah, tenggelam jauh ke dalam tanah. Seniman bela diri di dekatnya masih bisa merasakan niat pedang yang mengerikan dari lubang itu. Artefak imortal tingkat rendah. Kualitasnya rata-rata. Katakan padaku, siapa yang memberikannya padamu? Ningki membuang gagang pedangnya dan tersenyum pada Kaisar Banteng Suci. Kamu, kamu menghancurkan pedang abadi yang diberikan Patriar kepadaku. Kaisar Banteng Suci bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, dia tidak hanya takut pada Ningki, tetapi dia juga ketakutan karena dia tidak dapat menjelaskan kepada leluhurnya bahwa pedang surgawi telah patah. Nenek moyangmu memberikannya padamu. Dari kelihatannya, leluhur tuamu bukanlah karakter yang sederhana. Ayo pergi, bawa aku menemuinya. Ningki tersenyum. Mustahil. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menemui Patriar keluarga saya. Dia adalah dewa sempurna yang turun dari dunia abadi. Kamu, kamu hanyalah sebuah eksistensi yang berpura-pura menjadi misterius. Kaisar Agung Banteng Suci mengangkat kepalanya dan menatap Ningki. Ekspresinya sangat rumit. Ada ketakutan, keterkejutan, kemarahan, dan sedikit ketakutan yang mendalam. Di kejauhan. Adipati Dingsheng dan ketiga saudara jin menjadi linglung. Yang terakhir masih baik-baik saja dan bereaksi cepat. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah melihat metode Ningki. Adapun Adipati Dingsheng, dia mengira Ningki berpura-pura menjadi misterius sejak awal. Cetakan telapak tangan besar itu kemungkinan besar telah digali terlebih dahulu dan kemudian menggunakan semacam trik untuk menipu ketiga jin bersaudara. Tapi sekarang, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa leluhur tua meminjamkan pedang abadi kepada kakaknya dengan mudah dipecah-pecah oleh Ningki. Kontras yang kuat menyebabkan otak Adipati Dingsheng rusak. Saya tidak memiliki kualifikasi. Ningki tersenyum dan dengan ringan menunjuk ke arah Kaisar Agung Banteng Suci. Sinar Ki Abadi melesat seperti pedang tajam dan menembus bahu Kaisar Agung Banteng Suci. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa ada lubang di bahu Kaisar Agung Banteng Suci. Darah terus mengalir keluar. Biasanya, cedera seperti ini tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Kaisar Agung Banteng Suci. Namun, Ki Abadi Ningki berbeda. Tidak hanya menembus tubuh daging Kaisar Agung Banteng Suci, tapi juga menembus jiwa Kaisar Agung Banteng Suci. Rasa sakit yang menusuk segera menjalar ke kepala Kaisar Agung Banteng Suci. Seluruh tubuhnya bergetar dan kemudian dia melolong menyedihkan. Ningki menunjuk lagi dan sinar Ki Abadi lainnya menembus bahu Kaisar Agung Banteng Suci lainnya. Lalu, itu adalah lutut Kaisar Agung Banteng Suci. Ada keheningan di dalam dan di luar kota kekaisaran. Semua seniman bela diri melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Kaisar Agung yang bermartabat sebenarnya tidak berdaya di depan pemimpin sekte-sekte ilahi mistik utara. Apakah dia benar-benar makhluk abadi yang turun ke dunia fana? Para seniman bela diri yang tidak percaya pada omong kosong ini sekarang berada dalam posisi yang sulit. Para murid sekte ilahi mistik utara tiba-tiba bersorak dan meneriakkan nama Ningki. Kali ini, aku mengincar kepalamu. Ningki mengangkat tangannya dan tersenyum. Tunggu. Kaisar Agung Banteng Suci berteriak dengan wajah pucat. Ketakutan di matanya tidak bisa lagi disembunyikan. Dia sangat takut. Jika dia tidak memohon belas kasihan sekarang, dia pasti akan mati di saat berikutnya. Pihak lain tidak akan menggunakan metode seperti itu untuk menyelamatkannya. Kaisar Agung Banteng Suci telah lama berkultivasi dan selamat dari bahaya demi bahaya. Dia telah selamat dari bahaya demi bahaya untuk mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Dia tidak ingin mati di sini dengan sia-sia. Aku akan membawamu menemui leluhur tua. Kata Kaisar Agung Banteng Suci dengan sedih. Kalau begitu ayo pergi. Ningki tersenyum. Saat berikutnya, semua orang merasakan penglihatan mereka kabur. Kemudian, Kaisar Agung Banteng Suci dan Ningki tidak lagi berada di udara. Keduanya menghilang tanpa jejak. Metode pemimpin sekte memang ilahi. Kalian semua melihatnya. Selain makhluk abadi, siapa lagi yang bisa memiliki metode seperti itu? Murid sekte ilahi mistik utara melihat sekeliling dengan penuh semangat. Dia hanyalah seniman bela diri alam penempaan tulang peringkat satu, tetapi seniman bela diri di sekitarnya yang telah mencapai alam pengendaliki semuanya menundukkan kepala ketika dia melihat mereka. Di dalam hati mereka, mereka telah menyebut sekte ilahi mistik utara sebagai kekuatan yang sangat berbahaya. Mereka tidak berani menyinggung satupun dari mereka. Pada saat yang sama, sifat keras kepala di hati mereka perlahan-lahan hancur. Metode yang baru saja digunakan Ningki memang di luar pemahaman mereka. Mungkin hanya makhluk abadi yang turun ke dunia fana yang bisa memiliki metode seperti itu. 2.186 Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Kupu-kupu hijau menunggu sampai Ningki dan Kaisar Agung Banteng Suci menghilang sebelum dia sempat terbang di depan oasis surgawi. Tiga murid oasis surgawi lainnya melakukan hal yang sama. Mereka semua memandang oasis surgawi dengan ekspresi penasaran dan terkejut. Seolah-olah mereka mencoba untuk memastikan apakah luka sebelumnya telah sembuh total atau belum. Tuan baik-baik saja. Oasis surgawi tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia berkata kepada kupu-kupu hijau, senior baik-suan berpikiran luas. Lain kali kamu melihatnya, jangan bersikap kasar. Kalau tidak, bahkan guru pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ya, Tuan, kupu-kupu hijau mengerti. Kupu-kupu hijau mengangguk dengan rasa takut yang masih ada. Heavenly oasis, apakah kamu ingin duduk di aula? Gansu bertanya. Oasis surgawi mengangguk. Tianlong berbeda dari sebelumnya. Ditambah lagi, dia ingin bertemu Ningki lagi. Oleh karena itu, sebelum Ningki kembali, dia akan tinggal di sini bahkan tanpa undangan Gansu. Ini dia. Kekaisaran Banteng Suci, area terlarang. Ningki memegang kaisar agung Banteng Suci di tangannya sambil menatap ke dalam area terlarang. Hasilnya menyebabkan Ningki sedikit terkejut. Bahkan dengan budidayanya, dia tidak bisa melihat menembus kabut tebal. Hanya bisa dikatakan bahwa pencipta kabut memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya. Di tempat ini, seorang kultivator kirefinemen peringkat 5 adalah yang terkuat dan disebut Grandmaster. Ini adalah dunia yang jauh lebih lemah dari Kekaisaran Kintang. Bagaimana dia bisa melihat formasi yang dibuat oleh seseorang dengan kultivasi lebih tinggi darinya? Mungkinkah Nenek Moyang Kaisar Banteng Suci mempunyai kekuatan Dewa Langit atau Iblis Langit? Di sini, Nenek Moyang ada di dalam. Kaisar Agung Banteng Suci menganggup dengan wajah pucat, tapi ada kilatan menyeramkan di matanya. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan leluhur ketika dia masih muda. Meskipun leluhur sepertinya terjebak di sini, leluhur memiliki banyak metode pembunuhan. Dia bisa memenggal kepala seseorang dari jarak ribuan mil. Selama kamu masuk, leluhur akan memberitahumu apa itu ketakutan. Kaisar Banteng Suci berpikir dengan kejam. Ayo pergi. Pimpin jalannya. Ningki tersenyum dan dengan santai mengusirnya. Kaisar Agung Banteng Suci dengan cepat menstabilkan dirinya di udara. Dia melirik Ningki, lalu tanpa ekspresi memasuki kabut. Segera, Kaisar Agung Sapi Suci membawa Ningki melewati kabut tebal dan tiba di depan aula besar yang sepertinya sudah ada sejak lama. Ketika Ningki masih berada di pintu masuk aula besar, dia bisa merasakan aura menakutkan datang dari dalam. Aura ini mungkin sama seperti saat Ningki membuka ketujuh gerbang tersembunyi dalam. Tidak banyak. Leluhur, muridnya malu. Saya bukan tandingan orang ini, jadi saya membawanya ke sini untuk menemui Anda. Kaisar Banteng Suci menahan rasa sakit di lututnya dan berlutut di pintu masuk istana dengan ekspresi sedih. Setelah sekitar tiga tarikan napas, sebuah suara pelan terdengar dari dalam, saya mengerti. Biarkan dia masuk. Patriar ingin kamu masuk. Kaisar Agung Banteng Suci memandang Ningki. Ningki tersenyum dan berjalan ke aula. Dia segera melihat Banteng Raksasa yang telah tertusuk rantai yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia bertemu dengan matanya, yang sedalam batu permata hitam, Ningki menemukan bahwa dia bisa melihat sedikit keheranan di mata pihak lain. Dela Kaisar, kamu sudah kembali. Banteng Raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan raungan gembira. Sepertinya dia ingin berlari ke arah Ningki, tapi tiba-tiba dia ditarik kembali oleh rantainya, menyebabkan serangkaian suara logam terdengar. Dewa Kaisar. Ekspresi Ningki agak aneh. Dia memikirkan wanita di Danau Giok di Istana Dewa Sungai Dunia Bawah. Banteng ini juga mengenalnya, atau apakah ia mengenalnya dari kehidupan masa lalunya? Dewa Kaisar, apakah kamu tidak mengenaliku? Saya Banteng Tua, aku Banteng Tua. Banteng Raksasa itu memamerkan giginya ke arah Ningki. Sepertinya ditarik oleh rantai tadi sangat menyakitkan. Aku tidak bisa melihat melalui kultivasi wanita itu, tapi aku yakin dia sangat kuat. Adapun Banteng Raksasa di depanku ini, auranya sepertinya berada di Demon Bumi Awal atau Demon Bumi Tengah. Mata Ningki menunjukkan sedikit kecurigaan. The Secret Bull Tirk, yang sedang berlutut di tanah, hampir jatuh ke tanah ketika dia mendengar kata, Dewa Kaisar. Dia melihat Kaola dengan kaget, tapi dari posisinya, dia tidak bisa melihat detail situasi di dalam. Kenapa Patriark menyebut orang ini Kaisar Dewa? Bagaimana? Bibir Kaisar Agung Banteng Suci bergetar, dan ketakutan di matanya semakin meningkat. Tebakan yang sangat menakutkan muncul di benaknya, dan tebakan ini membuatnya bergidik ketakutan. Katakan padaku, siapa namaku? Ningki tersenyum. Banteng Raksasa itu tertegun sejenak, lalu matanya perlahan menjadi tenang. Dengan ekspresi yang rumit, ia berkata, Kamu adalah Beisuan, Dewa Kaisar Bey. Ini seharusnya menjadi reinkarnasimu. Jejak kesedihan muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan nada mengejek diri sendiri, Ya, aku sudah terlalu lama dikurung, dan aku menjadi bodoh. Dewa Kaisar Bey yang asli, bagaimana budidayamu bisa begitu rendah? Beisuan. Dewa Kaisar Beisuan. Ekspresi Ningki berangsur-angsur menjadi aneh. Apakah ini suatu kebetulan, atau apakah karena dia dibimbing oleh ingatan dalam jiwanya ketika memilih nama ini? Kaisar Dewa, cepat pergi. Tempat ini diawasi oleh keluarga Su. Jika mereka mengetahui keberadaanmu, aku khawatir mereka akan bereinkarnasi lagi. Ketika kamu sudah cukup kuat, kembalilah dan lepaskan avatar milikku ini. Ya ampun avatar lainnya adalah. Hem, saat itu, dengan kekuatan sucimu, kamu pasti bisa menemukannya. Banteng Raksasa itu bergemuruh. Banteng Raksasa itu bergemuruh. Keluarga Su. Ekspresi Ningki menjadi semakin serius. Dia segera memikirkan tanda-tanda itu. Selain keluarga Jiang, dia tidak bisa melihat tanda lainnya sama sekali. Mungkinkah keluarga Su yang disebutkan oleh Banteng Raksasa itu adalah salah satu dari tanda itu? Ya Tuhan, jangan hanya berdiri di sana. Pergi sekarang. Setiap seribu tahun, keluarga Su akan menyelidiki tempat ini. Dalam tiga tahun lagi, itu akan menjadi periode seribu tahun. Jika mereka menemukan aura Anda, Anda tidak punya tempat untuk lari. Ketika Banteng Raksasa melihat Ningki tidak tergerak, ekspresinya menjadi sedikit cemas. Jika ini benar-benar orang yang kukenal di kehidupanku sebelumnya, maka mereka akan mati atau dikurung. Aku benar-benar dikalahkan di kehidupanku sebelumnya. Mata Ningki dipenuhi dengan ejekan pada diri sendiri. Dia kemudian mengamati Banteng Raksasa itu dalam-dalam dan berkata, Namamu. Banteng Raksasa itu sedikit terkejut, dan kemudian sedikit rasa bangga muncul di wajahnya. Petapa agung dari surga yang naik level, Raja Iblis Banteng. Pada saat ini, Ningki sepertinya melihat sosok tak tertandingi di dalam Banteng Raksasa yang tidak akan pernah mengaku kalah. Auranya jauh melampaui tahap Iblis Bumi milik Banteng saat ini. Itu telah naik ke tingkat yang bahkan Ningki tidak bisa sentuh. Petapa agung dari surga yang meratakan, Raja Iblis Banteng. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Dewa Kaisar, ingatlah namaku. Adapun segala sesuatu di masa lalu, suatu hari kau akan mengingat semuanya. Pergi sekarang. Bola mata seukuran kepalan tangan tiba-tiba keluar dari mata Banteng Raksasa itu, tapi ekspresinya sangat gembira. 2187 Tidak. Banteng Raksasa itu tampak terkejut, jika avatar ku ini lolos, keluarga su pasti akan bereaksi. Pada saat itu, mereka tidak hanya akan menghancurkan seluruh tubuh fisikku, mereka juga akan mengetahui bahwa kamu telah dilahirkan. Kelompok kami, hanya Anda yang telah berkultivasi hingga titik di mana Anda tidak dapat dirasakan oleh dao surgawi. Anda tidak boleh dipisahkan demi saya. Anda mengekspos diri Anda sendiri tanpa alasan. Ningki terkejut, dan dia akhirnya mengerti mengapa murid keluarga Jiang hanya menganggapnya sebagai seorang kultifator biasa yang sedang menjalani pelatihan sebagai murid sekte luar keluarga Jiang. Dia samar-samar merasakan bahwa mungkin identitasnya sebagai murid sekte luar diatur oleh kehidupan sebelumnya. Di luar aula utama, Kaisar Agung Banteng Suci gemetar saat dia melihat ke depan. Tidak lama kemudian, dia melihat Ningki keluar dan segera bersujud di tanah. Perlakukan leluhurmu dengan baik. Ningki berkata dengan acu-ta'acu saat dia melewati Kaisar Agung Banteng Suci. Ketika Kaisar Agung Banteng Suci mengangkat kepalanya untuk menjawab, Ningki tidak terlihat. Sebaliknya, dia merasakan aura hangat memasuki tubuhnya. Cedera di bahu dan lututnya sembuh dengan cepat. Artinya seperti itu, artinya seperti itu. Kaisar Banteng Suci bergumam. Ketika Dukai Dingseng membawa ketiga jin bersaudara ke daerah terlarang, mereka melihat bahwa luka Kaisar Agung Banteng Suci telah sembuh total. Kaka, lukamu. Dukai Dingseng agak terkejut. Orang itulah yang merawatku. Kaisar Agung Sapi Suci berkata dengan suara rendah. Di mana dia? Apakah dia dibunuh oleh Patriark? Dukai Dingseng buru-buru melihat kaola. Diam, jangan bicara omong kosong. Orang itu kenal dengan leluhur tua, dan kemungkinan besar. Mereka berdua adalah tokoh dari dunia surgawi di masa lalu. Kita tidak bisa berbicara di belakang mereka. Kaisar Agung Banteng Suci dengan cepat berteriak. Ekspresi Dukai Dingseng menjadi sangat menarik. Dia berkata dengan bingung, kakak, apa yang kamu katakan tidak mungkin benar, kan? Kaisar Agung Banteng Suci tidak lagi memperhatikannya. Sebaliknya, dia membungkuk dalam-dalam kaola besar beberapa kali sebelum berbalik untuk pergi. Melihat ini, Dukai Dingseng buru-buru mengikuti ketiga jin bersaudara. Setelah meninggalkan tempat terlarang, Kaisar Agung Banteng Suci berkata kepada Adipati Dingseng, Kamu, pergilah ke Kerajaan Naga Langit. Di masa depan, jika Kerajaan Naga Langit menyerang dinasti kekosongan surgawi atau dinasti Zijun, ingatlah untuk berada di yang terdepan. Apa, kakak, maksudmu, kamu ingin aku bergabung dengan negara Naga Langit? Dukai Dingseng memandang Kaisar Agung Banteng Suci dengan kaget. Ketiga saudara laki-laki dari keluarga jin juga tercengang. Aku tidak memintamu untuk bergabung dengan Kerajaan Naga Langit, tapi, mulai hari ini dan seterusnya, dinasti Banteng Suci kita akan bergabung dengan Kerajaan Naga Langit. Memahami Kaisar Agung Banteng Suci berbalik dan memandang Dukai Seng dengan ekspresi serius. Jangan pernah meragukan kekuatan senior itu. Dia bisa menghancurkan Kerajaan Banteng Suci kita dengan jentikan jarinya. Kamu dan aku hanyalah semut di depannya. Ketika Dukai Dingseng mendengar ini, matanya menunjukkan ekspresi terkejut yang mendalam. Apa yang dilihat kakak laki-lakinya? Apa yang dia dengar? Apa yang membuatnya begitu takut pada orang itu dalam waktu sesingkat itu? Bangsa Tianlong Istana Kekaisaran Skai Oasis, Gansu, dan yang lainnya sedang mengobrol santai di istana. Mereka yang dulunya menganggap Skai Oasis sebagai tujuan hidup dan bahkan sebagai idolanya perlahan-lahan bersantai dan mengobrol riang bersama Skai Oasis. Oasis langit, Gansu, Gansu, terutama Zhao Zuo dan kepala pelayan. Beberapa bulan yang lalu, mereka hanyalah sebuah keluarga pedagang kecil di kota 100 pegunungan di Komando Sishui Kerajaan Naga Langit. Bahkan Sekte Awan Tersembunyi sudah cukup membuat mereka pusing, apalagi duduk bersama Kaisar Agung Oasis Langit. Sekarang, hanya dalam beberapa bulan, Kediaman Zhao telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Sekte Awan Tersembunyi berukuran sekecil semut di depan mereka. Orang-orang yang melakukan kontak dengan Kediaman Zhao semuanya kaya dan berkuasa. Ketika para pemimpin Sekte Kelas 1 di Kerajaan Naga Langit melihat orang-orang di Kediaman Zhao, ekspresi mereka berubah. Mereka penuh hormat. Kepala keluarga Zhao, ada rumor bahwa senior Beisuan dijemput oleh putri Anda dari jalanan. Apakah ini benar? Sekai Oasis tiba-tiba memandang Zhao Zuo dan tersenyum. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua melihat ke arah Zhao Ruo, yang duduk di sebelah Zhao Zuo. Zhao Ruo sedikit tersipu, memikirkan kembali kejadian itu, dia merasa seolah-olah itu terjadi seumur hidup yang lalu. Pada saat itu, jika dia tidak meminta Xiaoli untuk membawa Ningki kembali ke Kediaman Zhao, mungkin Kediaman Zhao tidak akan duduk di sini sekarang. Mungkin keluarga Ding, keluarga Huang, keluarga Chen. Ini. Zhao Zuo tertawa datar. Dia tidak bermaksud mengatakan ini di depan banyak orang. Bagaimanapun, itu tidak menghormati Ningki. Benar. Nona Zhao lah yang membawaku kembali ke Kediaman Zhao. Ningki tertawa dan berjalan ke Aola Utama. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tertegun sejenak. Lalu, sudah terlambat untuk menyesal. Mengapa mereka tidak pergi ke sana saat itu? Jika tidak, hubungan mereka dengan Ningki pasti akan sekuat rumah Zhao. Setelah menyesal, semua orang berdiri dan membungkuh hormat kepada Ningki. Mereka tidak berani lalai. Mereka penasaran. Ketika Ningki pergi dengan Sekret Bulthirk, apakah dia melihat leluhur tua di belakang Sekret Bulthirk? Apakah Sekret Bulthirk dan leluhur lamanya hidup atau mati? Jadi, aku menyetujui permintaan Nona Zhao untuk menjadikan Kediaman Zhao sebagai keluarga nomor satu di Kerajaan Naga Langit. Ningki tersenyum dan langsung berjalan ke kursi utama. Gansu, Skei Oasis, dan yang lainnya tidak berani duduk. Mereka berdiri di samping. Jadikan Kediaman Zhao sebagai keluarga nomor satu. Ini adalah pertama kalinya orang banyak mendengar hal ini. Mereka tanpa sadar memandang Zhao Zuo dan yang lainnya dan tersentak. Hanya dalam beberapa bulan, Ningki mungkin telah memenuhi janjinya kepada Zhao Ruo. Ada ratusan penggarap alam bawaan di rumah Zhao sekarang. Selain Ding Feng dan Qianlong, ada juga empat kultifator Grandmaster Realm. Kekuatan seperti itu bisa menduduki peringkat pertama di dinasti Tiansu, apalagi Kediaman Zhao. Banyak orang yang iri dan iri. Terima kasih, Senior Beixuan. Zhao Ruo mengatupkan kedua tangannya saat dia menatap Ningki dengan ekspresi rumit di matanya. Namun, ketika Ningki menatapnya, dia dengan cepat menyembunyikan ekspresi rumit di dalam hatinya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia melihat ke Skei Oasis. Apakah ada masalah bagi dinasti Tiansu untuk bergabung dengan Kerajaan Naga Langit? Tidak masalah. Skei Oasis mengangguk dengan tegas. Kempat murid pribadinya tercengang. Lalu, mereka menundukkan kepala dalam diam. Tampaknya setelah hari ini, dinasti Tiansu tidak akan ada lagi di dunia ini. Biarkan Qianlong menjadi penguasa Kerajaan Naga Langit. Ningki memandang Gansu. Gansu sedikit terkejut. Banyak anggota keluarga Kerajaan Kerajaan Naga Langit tercengang, termasuk Qianlong. Tuan, saya. Qianlong tampak canggung. Gansu bereaksi dan menangkupkan tangannya. Saya akan mematuhi perintah senior Beixuan. Kemudian, dia berbalik dan melihat ke arah kerumunan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku bersedia turun tahta. Penguasa masa depan Kerajaan Naga Langit adalah putraku, Qianlong. Kami menyambut penguasa. Paman dan ipar perempuan Qianlong tertegun beberapa saat sebelum mereka menangkupkan tangan dan membungkuk. Mereka yakin Qianlong akan menjadi penguasa Kerajaan Naga Langit di masa depan, tapi mereka tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Lebih dari sebulan telah berlalu. Dalam 30 hari ini, Qianlong telah banyak berubah. Bagi rakyat jelata, berita yang paling mengembirakan adalah Dukedingsheng dari Kekaisaran Banteng Suci telah membawa 100 ribu pengawal pribadinya untuk bergabung dengan Qianlong. Sejak hari itu dan seterusnya, rakyat jelata Qianlong tahu bahwa Qianlong akan melambung tinggi. Orang-orang tahu bahwa negara Naga Langit akan segera berkembang pesat. Mengenai seberapa tinggi mereka bisa mencapainya, mereka tahu bahwa itu semua bergantung pada satu orang, pemimpin agama ilahi mistik utara. Hampir setiap keluarga diberikan patung batu yang sangat indah dari pemerintah. Ketika masyarakat awam mengetahui bahwa patung itu adalah patung abadi yang legendaris, mereka memperlakukannya sebagai benda paling berharga di dunia. Mereka memujanya di rumah sepanjang hari. Jika tidak setiap keluarga memilikinya, mereka pasti sudah memilikinya. Jika bukan karena setiap rumah tangga memilikinya, mereka pasti takut patung itu akan dicuri. Tianlong memiliki populasi ratusan juta. Dengan tambahan kerajaan umum ilahi yang sepenuhnya ditindas oleh Tianlong, pengikut Ningki telah meningkat hampir satu miliar. Namun, dibandingkan dengan 30 miliar di daratan tengah, jumlah tersebut hanyalah setetes air di lautan. Namun demikian, jumlah penganut Ningki terus meningkat. Semua kerajaan di bawah Kekaisaran Banteng Suci dan Kekaisaran Kekosongan Surgawi telah menerima surat dari dua Kaisar Agung. Setelah membaca surat tersebut, para penguasa segera mengumumkan bahwa mereka telah menjadi pengikut Tianlong. Semua rakyat jelata, apakah mereka seniman bela diri atau bangsawan, mulai memuja sekte ilahi mendalam utara. Dalam sekejap mata, dua tahun telah berlalu. Dalam dua tahun ini, Ding Feng dan yang lainnya telah menerobos ke alam penyempurnaan kita hap ke-10. Mereka hanya setengah langkah dari dan rilem. Teknik kultivasi yang diajarkan Ningki kepada mereka sudah cukup untuk mereka kembangkan hingga alam transendensi. Adapun apa yang bisa mereka capai di masa depan, itu terserah mereka. Nasib mereka telah berubah. Di halaman, banyak sosok berdiri dengan hikmat. Tatapan mereka tertuju pada Ningki. Ada kengganan dan kesedihan di mata mereka. Mereka tahu bahwa Senior B. Suan, yang telah menyebarkan daunnya kepada mereka, akan meninggalkan tempat ini hari ini dan kembali ke dunia abadi tempat asalnya. Kapan mereka bisa bertemu dengannya lagi? Adapun kapan mereka akan bertemu Senior B. Suan lagi, mereka tidak bisa memastikannya. Tuan, bisakah Anda tinggal beberapa hari lagi? Saya masih memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab. Qianlong berlutut di depan Ningki dan memohon. Apa bedanya? Jalanmu masih panjang. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Ningki tersenyum. Ketika semua orang mendengar ini, mereka melihat bahwa bahkan Qianlong tidak bisa menghentikan Ningki, jadi tentu saja itu lebih mustahil bagi mereka. Mereka hanya bisa diam-diam melihat ke arah Ningki dan memikirkan kembali kegembiraan yang mereka rasakan ketika mereka menerobos lagi dan lagi di bawah bimbingan Ningki selama dua tahun terakhir. Aku pergi. Jangan rindu aku. Ningki tersenyum dan hendak pergi ketika Qianlong tiba-tiba berkata, Tuan, dinasti Zijun. Simpan saja. Begitu Ningki selesai berbicara, sosoknya menghilang di depan semua orang. Senior B. Suan, mengapa kamu mempertahankan dinasti Zijun? Bahkan dinasti Seinbul dan dinasti Tiansu. Adipati Dingseng bertanya dengan ragu. Pada saat ini, tubuhnya memancarkan aura seorang kultifator kirefining tingkat sembilan. Dalam dua tahun yang singkat, budidayanya telah menembus satu demi satu. Dalam hatinya, dia sepenuhnya yakin dengan kemampuan Ningki. Tentu saja, guru punya alasannya sendiri. Qianlong berkata dengan tenang sambil menatap ke arah menghilangnya Ningki. Matanya berangsur-angsur menjadi bertekad dan dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan memastikan bahwa apa yang ditinggalkan Ningki akan diwariskan dari generasi ke generasi. Saya pergi. Ningki tersenyum. Sayang sekali aku tidak bisa mengirim Kaisar Ilahi pergi. Raja Iblis Banteng tampak kasihan di matanya. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan rantai besi di tubuhnya bergetar. Rantai ini memiliki tanda khusus pada mereka. Bahkan jika Ningki memegang pedangnya, masih belum diketahui apakah dia bisa mematahkannya. Saat kamu mencapai dunia abadi, apakah ada yang membutuhkan bantuanku? Ningki bertanya. Orang-orang tua yang kukenal di masa lalu entah sudah mati atau bereinkarnasi. Tidak ada lagi orang yang kukenal. Ketika Kaisar Dewa mencapai dunia abadi, kamu hanya perlu memperhatikan Klan Tiandao. Kamu tidak mungkin ditemukan oleh mereka. Saya akan menunggu Kaisar Dewa di sini. Jika waktunya tiba, saya akan melawan Yun Xiao lagi. Raja Iblis Banteng tersenyum. Jika itu masalahnya, berhati-hatilah. Ningki menganggup dan berbalik untuk pergi. Klan Tiandao. Yang disebut Klan Jiang dan Klan Su pastilah Klan Tiandao yang disebutkan oleh Raja Iblis Banteng. Seperti namanya, mereka pasti sangat dekat dengan Dao Surgawi. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu misterius sehingga bahkan Little Six, penduduk asli dunia abadi, belum pernah mendengar tentang Klan Jiang. Setelah meninggalkan tanah terlarang dinasti Banteng Suci, Ningki langsung melayang ke langit. Dao Surgawi di sini lemah, dan tidak ada segel. Selama seseorang memiliki kekuatan untuk melintasi alam semesta, dia dapat meninggalkan tempat ini. Ningki meninggalkan Nuwa di Gunung Fang Chun. Kini, dia hanya bisa mengandalkan tubuhnya sendiri untuk melintasi alam semesta. Ningki percaya bahwa dengan kekuatan puncaknya, dia tidak akan menghadapi terlalu banyak bahaya di alam semesta. Hanya saja kecepatan perjalanannya akan lebih lambat. Kurang dari setahun setelah Ningki pergi, kehendak ilahi tiba-tiba turun dari langit. Kamu di sini lagi. Raja Iblis Banteng mengangkat kepalanya dengan ganas. Matanya menunjukkan sedikit ejekan. Kalian datang setiap seribu tahun untuk melihat apakah aku ada di sini. Apakah kalian tidak lelah? Apakah kamu tidak lelah? Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku. Bukankah kalian hanya takut kalau aku akan memasuki siklus reinkarnasi dan membunuh kalian suatu hari nanti? Huff. Seorang tahanan rendahan masih berani bersikap sombong. Sepertinya penindasan selama seratus tahun masih belum cukup. Jangan khawatir, klan suku akan terus menindasmu. Selama ribuan tahun, selama puluhan ribu tahun, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini. Sosok yang dibentuk oleh kehendak ilahi muncul di depan Raja Iblis Banteng. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut. Dia tampak sombong sambil menatap Raja Iblis Banteng dengan dingin. Puni Immortal Lord, beraninya kau begitu sombong di hadapanku. Jika aku berada di puncak kemampuanku, aku akan menelan orang sepertimu dalam satu gigitan. Raja Iblis Banteng menyeringai liar. Hah. Orang tua itu sepertinya memikirkan sesuatu. Sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia kemudian dengan hati-hati mengamati rantai besi yang mengikat Raja Iblis Banteng. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda kerusakan, dia menghilang di depan Raja Iblis Banteng. Sekali dalam seribu tahun, tepat waktu sekali, aku pernah melihat kalian bahkan tidak begitu tepat waktu saat buang air besar atau makan. Raja Iblis Banteng mendengus dingin. Dia kemudian menutup matanya dan kembali tidur. Setelah lelaki tua itu menghilang dari aula, dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia berjalan mengitari tempat itu dan menyadari bahwa dunia telah banyak berubah. Kekaisaran Seinbul dan Kekaisaran Tiansu yang ada saat terakhir kali dia datang telah bergabung menjadi kekuatan yang disebut Kekaisaran Tianlong. Hanya Kekaisaran Zijun yang tersisa. Sekte Ilahi Beisuan. He he, semut-semut ini tahu cara menggunakan iman. Lucu sekali, lucu sekali. 2189 Di alam semesta yang gelap gulita, ada sesosok tubuh yang berjalan. Selain beberapa bintang di latar belakang, tidak ada yang lain. Sepuluh tahun telah berlalu. Selama ini, Ningki telah mengikuti rute yang ditandai di peta bintang. Kadang-kadang, dia melewati satu atau dua planet yang sudah lama mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di planet-planet itu, juga tidak ada jejak dao surgawi. Perjalanan seperti itu juga merupakan semacam pelatihan bagi para kultifator. Itu bahkan lebih menyedihkan daripada budidaya tertutup. Lagi pula, Ningki tidak melihat satupun makhluk hidup selama sepuluh tahun penuh. Masih ada sekitar satu tahun perjalanan menuju Endless Heaven Star. Bintang surga tak berujung adalah salah satu planet penting yang ditandai di peta bintang. Begitu dia sampai di sana, dia tidak akan jauh dari daratan klan abadi. Dari sana, dia bisa menggunakan formasi teleportasi hebat. Itu adalah formasi teleportasi yang ditinggalkan oleh para dewa. Itu hanya bisa diaktifkan oleh manusia abadi atau lebih tinggi. Satu tahun. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mempercepat dan terus menggunakan Ninety Towsan Mile Blink untuk bergegas menuju tujuannya, Endless Heaven Star. Selama sepuluh tahun dia berada di jalan, Ningki menemukan bahwa dia telah memperoleh lebih dari 30 miliar Josh Flames. 90 persennya berasal dari Naga Langit dan 10 persen dari Benua Tengah. Sejak dia mengetahui bahwa Josh Flames dapat dibalas, setiap kali Ningki merasakan seseorang berdoa kepadanya, dia akan mengembalikan jejak Josh Flames. Sebagai imbalannya, dia akan memperoleh peningkatan pesat dalam jumlah orang percaya dalam waktu singkat. Sekali, dua kali, sepuluh kali, seratus kali, seribu kali, sepuluh ribu kali. Kembalinya Ningki jauh melebihi kesetiaan. Dia belum berkultivasi selama sepuluh tahun, namun kekuatan tubuh fananya hampir dua kali lipat. Bagi Ningki, peningkatan kekuatan dasar tubuh fananya sepuluh kali lebih besar. Lagipula, dia memiliki sembilan gerbang tersembunyi dalam, teknik ras iblis yang menakjubkan. Jika kekuatan tempur Ningki berada di puncak tahap awal iblis bumi sepuluh tahun yang lalu, maka kekuatan tempurnya saat ini dapat bersaing dengan iblis bumi tahap tengah. Di daratan klan abadi, dia akan dianggap sebagai dewa bumi. Setengah tahun kemudian, Sebelum Ningki tiba di bintang langit tak berujung, dia tiba-tiba menyadari sebuah planet dengan kehidupan di depannya. Meskipun aura di planet ini sangat lemah, ini adalah satu-satunya planet dengan kehidupan di antara banyak planet yang telah dilewati Ningki dalam dekade terakhir. Mata Ningki bergerak sedikit, dan dia terbang ke arah itu. Dao surgawi dari planet ini sepertinya dirasuki. Ningki berdiri di luar planet ini dan menyelidikinya dengan akal sehatnya. Ekspresinya menjadi sangat aneh. Ada banyak kehidupan di planet ini, dan beberapa di antaranya sangat kuat, setidaknya setara dengan alam kehidupan kekal. Namun, bahkan keberadaan yang setara dengan alam kehidupan abadi ini dihancurkan oleh Dao surgawi. Merusak. Yang patut dipuji adalah latar belakang planet ini agak mirip dengan bumi. Satu-satunya perbedaan adalah ia memiliki individu yang sangat kuat. Itu seperti kombinasi peradaban teknologi dan peradaban budidaya. Tidak disangka ada planet seperti itu yang berjarak kurang dari setengah tahun perjalanan dari planet surga tak terbatas. Apakah aksioma surgawi itu sakit? Atau, ada sedikit keraguan di mata Ningki karena aksioma surgawi di sini benar-benar berbeda dari yang pernah dia lihat sebelumnya. Aksioma surgawi yang normal jarang mengganggu kehidupan manusia itu, tetapi aksioma surgawi di sini berbeda. Ia terus-menerus menciptakan hantu yang dapat membunuh ribuan orang, menyebabkan dampak kekerasan terhadap manusia di planet ini. Beberapa hantu dibunuh oleh individu-individu yang sangat kuat yang bekerja sama, dan beberapa hantu dapat membunuh jutaan orang sekaligus. Pedang pembunuh naga muncul di tangan Ningki. Ningki dengan lembut menebas, dan lubang kecil segera pecah di segelnya. Sosok Ningki melewati lubang kecil seperti kilat dan memasuki bagian dalam planet. Sial, kali ini sebenarnya misi kelas S. Mengetahui watak Tuhan Allah, saya khawatir jutaan orang di kota kita semuanya akan mati. Kita ditakdirkan, kekuatan kita jelas berada di kelas A, atau bahkan A. Mengapa Tuhan Allah mengatur misi kelas S untuk kita? Pasti ada kesalahan. Beberapa pria dan wanita muda mengenakan baju besi berdiri bersama, wajah mereka pucat. Mereka adalah putra surga yang sombong di dunia ini dan dikenal sebagai anak Tuhan. Mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan dan melindungi banyak orang biasa. Berkali-kali, mereka membalikan keadaan dan menyelamatkan banyak orang. Tapi kali ini, bahkan mereka merasa sedikit putus asa. Misi kelas S. Orang-orang biasa di kota, terlepas dari apakah mereka pekerja kantoran, pengusaha, guru, atau pengemudi, semuanya menjadi sangat pucat ketika melihat kata S besar di langit. Untuk sesaat, mobil-mobil di jalanan diblokir, dan klakson berbunyi nyaring. Kenapa ini misi kelas S? Siaoya baru saja menerima pengakuanku, dan aku akan mati begitu saja. Seorang pemuda berseragam sekolah, yang kelihatannya baru berusia 15 atau 16 tahun, menatap kosong ke langit. Apakah misi kelas S sangat menakutkan? Sebuah suara terdengar di samping pemuda itu. Pemuda itu sedikit terkejut, lalu tiba-tiba dia berbalik dan menatap Ningki. Apakah ada yang salah denganmu? Jika misi kelas S tidak menakutkan, misi apa yang menakutkan? Kota Bulan Putih, kota Jinling, kota Su, kota mana yang tidak memiliki anak Tuhan kelas S? Pada akhirnya, bukankah semuanya diatur oleh Dewa Utama? Semua misi kelas S dimusnahkan, dan puluhan juta orang di kota tewas. Tidak ada satu orang pun yang selamat. Sial, kenapa Jiang Lian Cheng kita juga menghadapi misi kelas S? Pemuda itu berbicara dengan gelisah, dan air mata mengalir di wajahnya. Matanya dipenuhi kengganan. Ningki melihat sekeliling dan menemukan bahwa ekspresi orang lain mirip dengan pemuda itu. Mereka tampaknya telah jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Kenapa kamu tidak melarikan diri? Ningki bertanya. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti atau kamu pura-pura tidak mengerti? Setelah misi dimulai, tidak ada yang bisa meninggalkan kota. Hanya ada satu hasil jika kamu melakukannya, dan itu adalah dilenyapkan oleh dewa utama. Pemuda itu diganggu oleh Ningki lagi dan lagi, dan keputusasaan di hatinya sedikit menghilang. Dia memandang Ningki dengan ekspresi jelek. Oh, jadi misinya dimulai sekarang. Ningki tersenyum. Ada sepuluh hari untuk mempersiapkannya. Meski disebut persiapan, sebenarnya itu hanya waktu bagi orang biasa seperti kita untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang kita cintai. Sayang sekali, saya tidak tahu apakah Xiaoya bersedia melakukan itu dengan saya. Jika tidak, bukankah aku akan mati tanpa menyentuh seorang wanita? Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri, dan kesedihan serta keputusasaan di wajahnya menghilang. Sebaliknya, itu digantikan oleh ekspresi kontemplasi. Siapa namamu? Ningki bertanya sambil tersenyum. Aku-aku Xiaochen, siswa kelas 2 SMA ke-9. Tunggu, kenapa kamu menanyakan hal ini padaku? Kamu gila. Xiaochen tiba-tiba bereaksi dan memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Kemudian, dia berbalik dan lari. Meskipun dia hanya punya sepuluh hari lagi untuk hidup, dan dia mungkin bisa hidup beberapa hari lagi, dia tidak ingin disakiti oleh orang gila hari ini. Dia masih perlu menggunakan sepuluh hari ini untuk melakukan hal terpenting dalam hidupnya. 2190 Jiang Lian Cheng berada dalam kekacauan total. Bahkan anak Tuhan tidak dapat mengendalikan begitu banyak orang biasa saat ini. Mengetahui bahwa mereka akan menjalankan misi peringkat S dan bahwa semua orang akan mati dalam misi ini, sifat binatang di hati beberapa orang benar-benar terstimulasi. Pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan dimulai di wilayah tertentu dan secara bertahap menyebar ke wilayah lain. Seluruh kota Xiao Chen berlari sekuat tenaga dan akhirnya sampai di depan sebuah rumah sambil terengah-engah. Namun, pintu utama rumah telah dirusak oleh seseorang dan terdengar jeritan ketakutan dari dalam. Ia kecil. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi ngeri di matanya. Dia bergegas masuk ke dalam rumah seperti orang gila dan melihat sebuah keluarga beranggotakan tiga orang diikat di kursi. Ada empat atau lima preman gila yang menyerang keluarga beranggotakan tiga orang itu dengan kejam. Di antara mereka ada seorang wanita muda berusia 15 atau 16 tahun. Pakaiannya sudah terkoyak. Mengerti. Berhenti. Xiao Chen meraung marah. Xiao Chen. Mata Fang Ya menunjukkan sedikit keterkejutan. Orang tuanya juga menatap Xiao Chen dengan mata penuh harap saat ini, berharap Xiao Chen bisa menyelamatkan mereka dari tangan para preman tersebut. Mereka berdua tidak pernah berpikir bahwa tetangga mereka yang tadinya baik hati tiba-tiba menjadi begitu gila sehingga dia berani menyentuh mereka. Setelah Fang Ya terkejut, dia tiba-tiba teringat bahwa dengan fisik Xiao Chen, dia tidak akan mampu menghadapi lima pria dewasa ini. Memikirkan hal ini, Fang Ya merasakan sedikit keputusasaan. Yo, satu lagi. Apakah kamu kenal mereka, adikku? Kita akan segera mati, jadi kita perlu tahu bagaimana cara menikmati diri kita sendiri. Bagaimana kalau begini? Setelah kita selesai dengan Fang Ya, kami akan membiarkanmu memilikinya lagi. Lihatlah kulitnya, Anda bisa memeras airnya, ini sangat segar. Aku sudah lama memperhatikannya. Jika bukan karena misi peringkat S ini, saya khawatir. Ini tidak akan pernah menjadi giliranku seumur hidup ini. Seorang pria parubaya, yang tampak berusia empat puluhan, memandang Fang Ya dari atas ke bawah dengan tatapan mesum. Zang Tua, apakah kamu gila? Kami bertetangga, kami selalu bertemu. Beraninya kamu memperlakukan kami seperti ini. Ayah Fang Ya meraung marah. Dia tidak menyangka pria sok suci ini akan mendambakan putrinya. Pak Tua, sudah begini. Apa gunanya mengatakan semua ini? Kita semua akan segera mati, jadi kenapa kamu tidak membiarkan kami menikmati putrimu? Zang Tua berkata dengan nada mengejek. Kamu, jangan main-main. Aku sudah menelpon polisi. Kalau kamu berani melakukan ini lagi, polisi akan segera datang. Xiao Chen sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, terutama saat melihat pakaian Fang Ya yang berantakan. Jantungnya berdarah. Panggil polisi. Beberapa dari mereka saling memandang dan kemudian tertawa. Mereka tertawa terbahak-bahak hingga air mata hampir keluar. Apakah ada gunanya memanggil polisi sekarang? Teman kecil, apakah kamu bercanda? Petugas polisi bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Zang Tua mengejek. Jangan bicara omong kosong dengannya. Tangkap dia. Sepertinya dia mengenal Fang Ya. Mungkin mereka adalah pacar. Biarkan dia mengawasi kita. Seseorang menyarankan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menganggupkan kepala dan berjalan menuju Xiao Chen. Jejak ketakutan perlahan muncul di hati Xiao Chen. Dia awalnya ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi ketika dia melihat ekspresi tak berdaya Fang Ya, dia tidak dapat mengambil satu langkah pun. Bertarunglah dengan mereka. Xiao Chen diam-diam membuat keputusan di dalam hatinya. Saat berikutnya, dia meraung dan bergegas menuju pihak lain. Dalam waktu kurang dari tiga detik, dia dipukuli oleh Zhang Tua dan yang lainnya dan diikat di depan Fang Ya dan yang lainnya. Ketika keluarga Fang Ya yang beranggotakan tiga orang melihat situasinya, mereka menunjukkan ekspresi putus asa. Xiao Chen tidak hanya gagal menyelamatkan mereka, dia bahkan terbunuh. Oke, teman kecil, buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Zhang Tua menepuk kepala Xiao Chen lalu berjalan menuju Fang Ya dengan wajah cabul. Orang tua Fang Ya tiba-tiba menjadi cemas dan berjuang keras. Sayangnya, mereka terikat terlalu erat dan tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Jadi, ketika Fang Ya melihat Zhang Tua sudah berjalan di depannya, dia gemetar ketakutan dan kesulitan bernapas. Memikirkan apa yang akan dihadapi selanjutnya, Fang Ya bahkan ingin bunuh diri saat itu juga. Sangat hidup. Ningki masuk dari pintu sambil tersenyum. Ketika Zhang Tua dan yang lainnya melihat ini, mereka tiba-tiba berbalik dan menatap Ningki. Ningki hanya satu orang. Mata mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi mengejek. Pria lain datang. Tampaknya putri Fang Tua dirindukan oleh banyak orang. Zhang Tua mencibir. Apakah itu orang gila? Xiao Chen memandang Ningki dengan tercengang. Dia tidak menyangka Ningki akan mengikutinya sampai ke sini. Keluarga Fang Ya yang beranggotakan tiga orang berpikir bahwa tujuan Ningki sama dengan Zhang Tua dan yang lainnya. Ketika mereka melihat ada satu orang lagi, keputus asaan di mata mereka menjadi semakin kuat. Ketika dia memikirkan apa yang akan dihadapi putrinya, Fang Tua menggigit lidahnya begitu keras hingga berdarah. Matanya terbuka lebar dan dia sangat bersemangat. Nak, tidak ada kursi lagi di sini. Cepat pergi. Zhang Tua berkata sambil tersenyum. Zhang Tua, dia sepertinya tidak ingin pergi. Kalau begitu ayo kita bunuh dia bersama-sama. Aku belum membunuh siapapun. Itu benar. Mereka saling memandang dan kemudian berjalan menuju Ningki sambil mencibir. Ketika mereka sudah setengah jalan, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat. Tampaknya mereka ingin menaklukkan Ningki sejak awal. Ningki tersenyum dan dengan lembut menepuk kepala orang di depan. Dengan kepulan, kepala orang itu dibenturkan ke dadanya. Tubuh tanpa kepala itu bergoyang dua kali dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Ketika orang-orang di belakangnya melihat ini, mereka segera menghentikan langkah mereka dan menatap Ningki dengan ngeri. Kekuatan ini, kamu adalah putra ilahi. Zhang Tua berkata dengan ngeri. Dia sebenarnya adalah putra ilahi. Xiao Chen memandang Ningki dengan tidak percaya. Keluarga Fang Ya yang beranggotakan tiga orang segera mengungkapkan ekstasi di mata mereka dan dengan cepat meminta bantuan Ningki. Jadi bagaimana jika Anda adalah putra ilahi? Jiang Lian Cheng kami akan menghadapi misi peringkat S. Bahkan jika Anda adalah putra ilahi, Anda tetap harus mati. Tuan, mengapa Anda tidak ikut dengan kami dan menikmatinya? Sepuluh hari tersisa. Zhang Tua mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya dan berkata kepada Ningki. Ikut denganmu. Tidak tertarik. Ningki tersenyum dan matanya menunjukkan sedikit ejekan. Dia berjalan menuju keluarga Fang Ya yang terdiri dari tiga orang. Sang. Ketika dia melewati orang-orang itu, Xiao Chen dan Zhang Tua tidak melihat Ningki bergerak sama sekali. Kepala para preman itu sama dengan orang pertama, jatuh ke dada mereka. Aku akan bertarung denganmu. Lagi pula aku akan mati. Zhang Tua bergegas menuju Ningki dengan wajah penuh keputus asaan. Engah. Ningki menyapukan kakinya ke tubuh Zhang Tua. Seluruh tubuhnya menabrak dinding di sampingnya seperti bola meriam dan jatuh ke jalan dengan suara keras. Semua tulang di tubuhnya patah dan dia meninggal dengan sisa keluhan. Xiao Chen dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan tatapan kosong. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat putra ilahi beraksi dalam jarak sedekat itu. Benar saja, ada perbedaan besar antara dia dan orang biasa. Kekuatan tendangannya sama menakutkannya dengan truk yang menabrak seseorang. Terima kasih telah menonton!